Kita awal informasi pertama saudara, selain jurnalis Kompas TV Aceh, ada empat orang jurnalis lainnya juga mengalami intimidasi di lokasi yang berbeda saat melakukan peliputan kunjungan Ketua KPK di Aceh. Aji Banda Aceh menyesalkan pelakuan pengawal Ketua KPK yang arogan, yang menghalang-halangi kerja jurnalistik. Empat orang anggota Aji Banda Aceh juga alami intimidasi yang dilakukan oleh pengawal Ketua KPK Firly Bahuri saat hendak melakukan wawancara. Satu di antara empat orang itu bahkan sempat ditarik kerah bajunya serta aksi dorong ketika jurnalis ingin mewawancarai Ketua KPK di lokasi acara peresimian Rotshow Bus KPK dan UMKM Nusantara di Balai Mesraya Aceh, Kamis lalu. Aji Banda Aceh menyesalkan pelakuan pengawal Ketua KPK yang arogan ketika menghalang-halangi kerja jurnalistik. Anggota Aji sendiri atau sejumlah wartawan yang bergabung di Aji Banda Aceh juga ternyata kena dampak dari kekerasan oleh pengawal Firly Bahuri itu. Ada beberapa media nasional terutama, baik televisi maupun media cetak online, juga mereka ada bahkan yang sampai kerah bajunya ditarik, kemudian didorong dan lain-lain. Artinya ada beberapa wartawan lain selain dari Umar Umar dan Lala ya, dari Pujia TV yang kemudian lebih merasakan dampaknya lebih berat. Memang kedatangan Ketua KPK Firly Bahuri ini sejak hari pertama sudah diintai oleh para jurnalis, bahkan dari bandara sudah ditungguin. Intimidasi awal di kawan-kawan jurnalis itu pada hari pertama, mulai dari gedung Musraya itu di saat adanya pelepasan bus, roadshow bus KPK dan juga ada peresmian UMKM Nusantara di situ. Bahkan Dewan Pers juga sudah menanggapi kasus intimidatif ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers Pasal 18 Ayat 1 karena berupaya menghalang-halangi pers dalam bekerja.